Oke welcome di soulmate yang ini seri ya, soulmate 8, 9, 10 Ini kita masuk ke readingan, kelanjutan cinta, jodiac cancer ya Jadi ini tuh energi banyak orang, banyak cancer Jadi karena ini energi pembacaan umumnya, bisa resenit ditamu, bisa juga resenitnya di cancer-cancer yang lain Jadi ini tuh terkait masa lalu, apa yang sering kamu hadapi saat ini, apa yang sudah kamu lewati, yang akan kamu hadapi ya Yang baik-baiknya kita jadikan doa ya Kalau yang gak baik kita jadikan gambaran aja gitu ya, untuk antisipasi ya, untuk ketika kamu ngarep nanti kamu sudah punya antisipasinya Oke disini ada 10 kartu dengan 1 bottom of the dead ya, bottom of the deadnya ada dihingatannya Oke kita masuk ke kartu pertama, kita bahas dulu problem kapan Saya berusaha masuk di problem kalian masing-masing ya, namun ini umumnya jadi bisa resenit kamu, bisa ingin energi kamu atau vice versa Atau juga, energinya, cancer-cancer yang lain ya Jadi kalian siswaikan aja ya Terus semangat berkar ya, jangan putus asa Oke, mantul guys Selamat malam, Mbak Stapinya sudah ya, teman-teman Mariam Sekarang kita masuk ke cancer ya Oke, saya masuk ke problem kamu dulu ya Teman ini umum ya, jadi kalau kamu punya baca sendiri, kontak saya di kolom deskripsi Alu tadi saya lupa pasang lagi, nanti ntar saya edit nomor whatsapp saya ya Kita akan lakukan personal login disana Dengan biaya yang sesuai dengan kondisi saat ini ya Oke disini ada 9 open text ya Beberapa dari kalian Sedang happy-happy nya ya Dalam cinta maupun dalam karir kalian Atau keuangan kalian ya Terima kasih C, sudah ngucapin semangat ya Ya, kita gak boleh putus asa Makasih ya Semoga C juga Terus semangat berkarya ya Jadi disini Cancer kamu tuh lagi Seperti berusaha melepaskan diri dari Problem yang Mengekang diri kamu Kamu pingin bebas gitu Karena di masa lalu kamu pernah dikecewakan oleh seseorang Kamu memberikan Kamu merasa sudah memberikan yang terbaik kepada dia Berjuang dalam cinta Tapi kamu merasa dia tuh gak seberjuang kamu gitu Kamu merasa rugi ya Maksudnya bukan rugi apa sih Cuman Seperti sia-sia gitu Ada kekecewaan Ada pingin move on Ada kesedihan juga disini Ya Ada yang pingin Terbebas atau melepaskan Kekecewaan kamu itu Melupakan dan Fokus ke Diri kamu aja Happy in diri kamu aja gitu Kemudian judgment Mungkin beberapa dari kalian Ada yang saling Menjudge gitu Ya Putus komunikasi gitu Ya Namun beberapa dari kalian ya Ini adalah Umuman takdir juga Ya Namun Kalaupun kalian Seseorang mengalami Satu Kendala Atau Konflik dalam Rumah tangga Saya merasa disini Konflik itu yang datang kepada kalian Itu hanyalah Figuran semesta Untuk kalian sadar gitu Bahwa Ada yang harus kalian lakukan Terkait dengan Sebuah perubahan besar Yang Harus kamu terima Dalam hidup kamu Bahwa Agar kamu sadar bahwa Tuhan itu Maha pengendali Jika kamu tidak mau gitu Mungkin beberapa dari kalian Tidak menerima Apa yang sedang terjadi Karena Mengecewakan gitu Buat kamu Tapi sebenarnya Kecewakan itu Akan berganti Begitu ya Jika kamu sadar Kalau Alam semesta memang Sudah menyediakan Hal baru untuk kamu Ya Yang jelas lebih baik gitu Kalau kamu sedang beriklan Rumah tangga Saya rasa Alam semesta akan Menunggu kalian Untuk sadar bahwa Ada anak diantara kalian Yang harus kalian pikirkan Dan akhirnya Beberapa dari kalian Memilih Rujuk Akhirnya King of pentacles Beberapa dari kalian Mungkin dicuekin Situ pasangan kalian Karena Dia fokus ke finansial dia Ya Atau beberapa dari kalian itu Setelah Dia menyikiti kamu Dia menyesal Karena dia mendapatkan Karmanya Dia disakiti lagi Oleh Seorang yang Kalau dia mengadakan Ketiga Maka Dia akan disakiti juga Dia mendapatkan karma Dan Ketika dia ingin Kembali kepada kamu Kamu sudah Sudah Tidak fokus lagi Kepada dia Karena kamu fokusnya Kepada diri kamu Kebahagiaan kamu Dan Finansial Karir kamu Beberapa dari kalian Itu ya Kamu akan fokus Kepada karir kamu Dibandingkan Jadi kamu Sudah berproses Meninggalkan Situasi sulit Kamu Dengan Fokus kepada Finansial Karir kalian Kemudian E Strange Ya Malam Strange Mungkin kalian merasa Dia itu sangat Merekat dengan kalian Atau dia merasa Dengan kamu Dia merasakan Sesuatu yang lain Daripada yang lain Gitu Dia mengandalkan Kamu Mungkin Kamu itu adalah Sesuatu yang dewasa Yang bisa Mengarahkan dia Atau mensupport dia Menjadikan dia Menjadi pribadi Yang lebih baik Gitu Jadi dia itu Masih ngarep Ya Sama kamu Jadi kamu harus Bersabar Kalau kamu sudah Menghadapi Konflik dalam hubungan Sabar Harus lebih kuat Percayalah Apa yang sudah Kamu tabur Akan kamu tuai Jadi kebaikan Yang kamu Berikan kepada dia Dengan secara Tulus dan Ihlas Menghilaskan dia Kalaupun Yang lain Kamu ilas dulu Intinya Yang kamu sudah Tabur akan Kamu tuai Jadi Beberapa Kalian mungkin Tetap dicari Berkat dari Kebaikan kalian itu Jadi kebaikan kamu Itu Ketulusan kamu Itu Ketulusan kamu Itu adalah Seperti Umpan Kamu Lemparin Umpan Kamu Cuekin Tapi Bentar lagi Dimakan ikan Kesempatan Kamu tarik Mancing Tapi yang jelas Ada sistem Tabur tuai Disini Apa yang kamu Berikan Akan kamu Terima Atau Kamu tidak Bersabar saja Karena Apa yang Dia lakukan Kepada kamu Kesem Menyakitkan Itulah Yang dia dapatkan Disini Beberapa Kalian cancer Kalian sedih Sedih Gelisah Masih kebaikan Mimpi Ya Tentang dia Atau Dialah Yang masih Memimpikan Kamu Namun Dia tidak Berdaya Karena Kamu Sudah Mulai Fokus Ke diri Kamu Sendiri Atau Vice Versa Bisa Jadi Kamu Yang Gak Bisa Bikin Dia Tetapi Dia Sudah Fokus Kepada Dirinya Dia Sendiri Kalau Mungkin Dia Egois Dia Enggak Seberjuang Kamu Tapi Nanti Dia Akan Sadar Karena Kalian Akan Diderapatkan Dari Bihak Lain Tidak Ada Yang Mengadakan Orang Ketiga Disini Jadi Kalau Kamu Yang Sedang Galau Jadilah Kuat Alam Semesta Berpesan Kepada Kamu Kamu Harus Kamu Harus Kuat Kamu Harus Sabat Percayalah Bahwa Tuhan Melihat Simok Kebaikan Kamu Jadi Kalaupun Kamu Sedih Kamu Gelisah Kamu Galau Mendingan Cari Jangan Menyendiri Carilah Keramaian Yang Bisa Menghibur Hati Kamu Mungkin Berkembulian Teman-teman Kamu Disanalah Kamu Akan Mendapatkan Seseorang Yang Akan Menjadi Pengganti Tambatan Hati Baru Yang Mengisi Kekusungan Kamu Yang Membuat Kamu Lebih Enjoy Menyenangkan Jadi Perkumpulan Kamu Dengan Teman-teman Kamu Happy Hapalah Itu Nanti Akan Membuat Kamu Lebih Gairah Hidup Kamu Bangkit Kembali Karena Kamu Punya Kesibukan Yang Lebih Menghibur Dibandingkan Kamu Harus Menyendiri Dan Mikirin Dia Terus Mendingan Kamu Ngumpul Sama Teman-teman Siapa Tau Mungkin Teman Kerja Kamu Supaya Kamu Ada Happy Happy Nya Dikit Terus Kenapa Dia Mengadakan Orang Ketiga Karena Karena Terlalu Sering Bersama Terbiasa Bersama Hanya Tembulah Cinta Ada Mengadakan Orang Ketiga Disini Jadi Kamu Harus Bikin Seperti Itu Juga Carilah Perkumpulan Yang Nanti Kamu Akan Mendapatkan Sebuah Kontak Baru Yang Akan Membuat Kamu Terbiasa Bersama Dan Akhirnya Kamu Menemukan Summit Kamu Disana King Of Pentacles Eh Sudah Tadi Ya Ya Diberapa Kalian Akan Tidak Seseorang Ya Seperti Ya Pangeran Atau Pangeran Impian Akan Kalau Ini Ternyata Ada Mantan Kalian Maka Dia Akan Rekonsiliasi Dengan Kamu Ya Atau Orang Yang Kalian Inginkan Itu Akan Datang Semoga Jaya Amin Kita Doakan Jadi Kamu Akan Memenangkan Posisi Memenangkan Hati Dia Gitu Dari Orang Ketiga Kadi Nasib Baik Ada Six Of Wands Aduh Is Ini Ada Yang Menjalin Cinta Rahasia Yang Energi Begitu Kuat Energinya Begitu Kuat Tetapi Kalian Sembunyi Sembunyi Dari Teman Teman Atau Tetangga Atau Keluarga Ada Juga Yang Terpaksa Merahasiakan Hubungan Ini Dari Orang Tua Kalian Karena Mungkin Orang Tua Kalian Menginginkan Kalian Fokus Kepada Kekerjaan Kalian Jadi Kalian Nur Taja Walaupun Sakit Oke Jadi Berapa Kalian Tuh Aduh Dia Sebenarnya Pengen Datang Kepada Kamu Mengungkap Indonesia Ke Dia Minta Maaf Tapi Dia Malu Gitu Ya Dia Malu Karena Dia Sudah Dia Melakukan Dia Sudah Egois Sama Ini Sebenarnya Ada Keinginan Dia Untuk Rekonsidiasi Tapi Dia Masih Stagnan Karena Ada Seperti Apa Belum Benar-benar Mendapatkan Keputusan Yang Yang Pasti Ya Kita Sandingkan Kartunya Jadi Kamu Mendingan Kelanjutannya Itu Besar Semester Di Sini Kamu Sabar Fokus Kaya diri Kamu Sayangnya Diri Kamu Daripada Kamu Membiarkan Diri Kamu Terbelenggu Dengan Rasa Rasa Yang Mengekang Sudah Memberikan Terbaik Namun Dia Fokus Kepada Dirinya Sendiri Atau Kepada Orang Lain Saya Rasa Kamu Adalah Pribadi Yang Kuat Berapa Dari Kalian Memilih Untuk Membahagiakan Diri Sendiri Kenapa Demikian Karena Trauma Kalian Terhadap Masa Lalu Ini Berapa Kalian Itu Masih Dalam Situasi Kecewa Dan Gelisah Stagnan Dalam Hubungan Dengan Pergi Gelisahan Pergi Gelisahan Tapi Perindu Perinduan Judgment Jadi Disini Kalau Kalian Yang Sudah Berima Tangga Akhirnya Kalian Mendapatkan Titik Gerang Dia Mendapat Karmanya Dan Akhirnya Sabar Ternyata Kamulah Yang Terbaik Dibandingkan Dengan Pihak Ketiga Yang Lagi Jadi Pasangan Kalian Diam Diam Mengalahkan Orang Ketiga Tetapi Menilai Orang Ketiga Dibandingkan Kamu Ternyata Kamu Lebih Sejutit Jutit Kamu Sego Ego Cucut Kamu 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 Adalah Pribadi Yang Memang Dia Butuhkan Diandalkan Jadi Seseorang Yang Datang Kepada Kepada Kalian Adalah Orang Yang Berpendidikan Orang Yang Cerdas Juga Orang Yang Sepertinya Orang Berwibawa Di Bersungguh Sungguh Namun Dia Sering Berproses Untuk Menuju Ketama Beberapa Dari Kalian Mungkin Kalian Berdiri Dengan Orang Yang Sudah Memiliki Pasangan Jadi Cinta Terlarang Ada Cinta Siga Tiga Ada Cinta Cinta Tapi Sudah Terikat Dengan Yang Lain Kamu Sendiri Yang Sudah Terikat Sudah Punya Pasangan Tapi Kamu Masih Merindukan Cinta Siga Kamu Itu Berapa Ajar Oke Jadi Kalian Itu Di Masa Stagnansi Kalian Berusaha Tegar Membahagakan Diri Kalian Sendiri Lepas Dari Ketoksikan Pikiran Hati Dan Jiwa Kalian Karena Kalian Harus Masuk Ke Pase Baru Kehidupan Kalian Yang Akan Membuat Kalian Menjadi Pribadi Yang Lebih Perfect Lebih Dewasa Lebih Perfect Daripada Yang Kemarin Lebih Dewasa Lebih Paham Tentang Kenyataan Lebih Melihat Kenyataan Daripada Angan-angan Kalian Jadi Ada Perubahan Pas Perpisahan Yang kamu Alami Dengan Seseorang Di masa Lalu Ini Kamu Seperti Menyadari Bahwa Ternyata Memang Ini Sudah Saatnya Saya Menerima Kenyataan Bahwa Dia Memang Pemilik Saya Ya 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 Udahlah Jadi Kamu Seperti Sudah Pasrah Gitu Dan Kamu Memfokuskan Diri Kepada Finansial Kamu Kamu Adalah Pribadi Yang Pengatur Kamu Bisa Mengatur Diri Kamu Sendiri Untuk Tidak Kebaperan Gitu Sama Hal Yang Tidak Penting Tidak Terlalu Penting Kamu Lebih Mementing Kepin Finansial Kamu Saat Ini Berapa Kalian Hanya Fokus Kepada Pekerjaannya Mengembangkan Karir Kalian Disanalah Kalian akan Bertemu Dengan Seseorang Yang Benar-benar Mencintai Kalian Seseorang 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 Sesuatu Terjadi Kepada Dia Dan Akhirnya Dia Kembali Ya Dia Sadar Bahwa Ternyata Kamulah Yang Terbaik Kalau Hubungan Cinta Seseorang Ketiga Kadang Kamu Nanya Kenapa Seseorang Beruk Banget Setiap Hubungan Saya Selalu Disinggu Atau Selalu Ada Aja Putus 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 Nyambung Selalu Aja Kecewa Ya Cobalah Untuk Bertukar Pikiran Dengan Seseorang Lebih Wasa Orang Yang Hubungan Darah Dengan Kamu Mengenai Apa Yang Harus Kamu Pilih Jadi Kalau Kalian Berlain Dengan Orang Yang Sudah Menikah Tanyakan Kepada Ibu Kamu Yang Pertama Karena Mereka Lebih Paham Tentang Itu Mereka Tidak Pernah Melalui Proses Seperti Kamu Bagaimana Mereka Melalui Hari Ke Hari Minggu Ke Minggu Bulan Ke Bulan Tahun Ke Tahun Bertahan Dalam Menahan Perasaan Sakit Mereka Menyimpan Menyembunyikan Rasa Kecewa Mereka Kepada Suami Atau Ayah Ya Mungkin Saya Ajak Saya Ayah Kalian Pernah Menyian Nanti Ibu Kalian Ya Tetapi Dia Begitu Bersabar Demi Kalian Jadi Kalau Dalam Bermatang Jangan Cepat Cepat Ambil Keputusan Karena Kalian Merasa Bahwa Bermatang Kalian Sudah Mencintai Lagi Tapi Kalau Kalian Sudah Punya Anak Harus Berpikir Lebih Jauh Jangan Cepat Cepat Ambil Keputusan Untuk Melakukan Hal Yang Dengar Dengar Isu Tentang Kamu Yang Sudah Dekat Dekat Sama Yang Lain Gimana Jadi Coba Minta Restu Kepada Kalau Kalian Merasa Sulit Dalam Jodoh Sering Ditinggalkan Sering Dikecewakan Jodoh Kalian Peduli Kepada Orang Tua Kalian Terutama Seorang Ibu Mintalah Restu Mintalah Doa Kepadanya Seperti Gini Percakapan Membuat Satu Kejakapan Yang Akrab Dengan Ibu Kalian Atau Orang Lebih Tua Dari Kalian Untuk Meminta Pendapat Kalian Minta Pendapat Dari Mereka Kalian Meminta Pendapat Dari Mereka Tentang Seseorang Yang Kalian Pikirkan Ini Apakah Harus Kami Pertahankan Ya Mintalah Restu Dari Orang Tua Kamu Ya Jadi Mungkin Beberapa Kalian Terpaksa Harus Meninggalkan Hubungan Terlarang Ini Karena Ada Desakan Orang Tua Juga Ya Demi Orang Tua Kalian Juga Ada Disini Keinginan Mereka Harus Kamu Menikah Dengan Orang Bagaimana Ya Mungkin Beberapa Dari Kalian Mereka Tidak Menyituju Kamu Dengan Seseorang Tapi Kamu Menurut Aja Karena Kamu Pikir Mereka Mungkin Ibu Kamu Saudara Kamu Mereka Itu Menyinkan Kamu Dekatkan Pasangan Yang Lebih Baik Gitu Dan Saya Rasa Disini Ketika Kamu Mengungkapkan Hati Kamu Yang Sebenarnya Kepada Mungkin Kamu Bertanya Tanya Aja Buk Kalau Sini Menurut Ibu Gimana Ya Minta Restu Kepadanya Semoga Doa Karena Doa Ibu Tembus Terangit Ketujuh Jadi Minta Doa Kepadanya Ibu Kalian Maksudnya Minta Setelah Ibu Kalian Meristu Kalian Supaya Mendapatkan Jodoh Yang Tepat Ya Beberapa Kalian Akan Berkembu Dengan Seseorang Melalui Media Sosial Seseorang Yang Baru Dan Disini Akan Ada Sebuah Komitmen Baru Dalam Humohan Kalian Arya Sadir Mbak Kenapa Soalnya Pelan Sekali Pelan Sekali Ya Jodoh Hilang Orang tua Keluarga Setuju Masalahnya Jodohnya Hilang Kemana Bahasa Cinanya Wan Cung 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 Ida Aries Suara Saya Terlalu Pelan Ya Sekerasin Lagi Aduh Kesihan Cancer Cancer Yang Lagi Pingin Move On Masih Gelisah Belum Bisa Bisa Move On Dan Sabar Ya Happy Indiri Kamu Pribadi Yang Kuat Ya Oh Nomad Sofian Scorpio Sudah Tadi Barusan Aja Sebelum Video Ini Jadi Kalian Akan Mendapatkan Pasangan Yang Lebih Dewasa Ya Atau Kalian Belum Sempat Bergembur Dengan Seseorang Karena Seseorang Yang kalian Ingin Karena Dia Lagi Berjuang Dalam Karir Fokus Pendidikan Atau Karir Dia Ya Berapa Dari Kalian Yang Menjalani Cinta Terlarang Atau Hubungan Cinta Segit Tiga Tenang Aja Nanti Kalian Akan Bertemu Dengan Seseorang Yang Dengan Dia Kamu Merasa Hubungan Yang Lebih Apa Ya Bersah Bersahabat Bisa Jadi Teman Bisa Menjadi Jadi Bisa Menjadi Teman Kamu Bisa Menjadi Sahabat Kamu Jadi Bisa Selan Curhat Kalau Yang Sedang Ada Dalam Hubungan Rahasia Mendingan Ya Kalau Kamu Merasa Ini Adalah Hubungan Yang Perlu Dipertahankan Dan Kamu Merasa Kendalanya Memang Kecil Ya Udah Lanjut Karena Perasaan Tinggi Perasaan Kalian Tinggi Sama Dia Demikian Namun Cinta Kalian Terlarang Atau Menjalin Hubungan Rahasia Jadi Kalian Terlarang Terlarang Itu Mendingan Kalian Fokus Ke Diri Dulu Jangan Dulu Terlalu Pusing Tidak Bagi Tulusan Kalian Apa Yang Kalian Berikan Taburkan Kalian Kalian Akan Menuhainya Jadi Fokus Kepada Diri Kalian Aja Dulu Di Finansi Harga Karir Kalian Buatlah Diri Kalian Itu Ntar Nanti Pantas Didapatkan Atau Dicintai Oleh Orang Yang Pantas Untuk Kamu Cintai Oke Cetak Bersabar Semangat Harus Semangat Kamu Mengalihkan Pandangan Kamu Kepada Fokus Kamu Kepada Finansial Kamu Secara Saya Lebih Baik Ya Daripada Kamu Harus Kalau Berlama Selamat Kalau Kalian Yang Berkini Dengan Sol Atau Seseorang Yang Kamu Inginkan Untuk Saat Ini Jika Dia Belum Bisa Menemui Kamu Dia Sedang Berjuang Sedang Fokus Kepada Pekerjaan Jadi Positive Positive Thinking Oke Oke Skorpinya Udah Tadi Sudah Gantung Nih Kita lanjutkan Besok Pagi Ya Ini Jam Berapa Ya Udah Jam 11 Untuk Game Ini Dan Libra Besok Ya Keusian Nantukan Nanti Bacanya Nggak Apa Ya Nggak Masuk Nggak Resonit Semua Ya Mendingan Saya istirahat Dulu Charger Tenaga Dulu Biar Saya Bisa Fokus Lagi Oke Kita lanjutin Besok Tadi Saya sudah Baca Sebanyak Berapa Tadi Capricorn Scorpio Virgo Virgo Dan Ini Cancer Sudah Empat Sudah Saya Live Streaming Oke Kalau Kalian Pengen Personal Reading Silahkan Hubungi Saya Di Whatsapp Saya Sana Kita Akan Melakukan Personal Reading Saya Baca Kamu Habis Habisan Saya Akan Baca Yang Sesuai Maksudnya Gini Baca Khusus Untuk Kamu Oke Nanti Saya Tampilkan Nomor Whatsapp Saya Ya Karena Ini Energi Umum Jadi Sesuaikan Sebagai Mungkin Resonit Kamu Sebagai Yang Lagi Enggak Tetapi Resonitnya Di Cancer Cancer Yang Lain Jadi Kalau Kalian Sedang Galau Mendingan Fokus Di Keuangan Kalian Aja Carilah Perkumpulan Atau Pertemanan Yang Bisa Membuat Kamu Happy Happy Aja Terus Kalau Kamu Merasa Kamu Sering Kejauhan Jodoh Coba Peduli Kepada Orang Tua Kalian Terutama Ibu Minta Mungkin Kalian Bisa Memberikan Sesuatu Kepada Mereka Yang Bisa Menghibur Hati Mereka Kali Hadi Hati Kecil Atau Mungkin Kamu Terlalu Sibu Dengan Pekerjaan Kamu Sehingga Kamu Lebih Jarang Dengan Duduk Berdua Dengan Ibu Kamu Padahal Terkadang Kita Bertanya Kenapa Hidup Saya Kok Gak Baik Baik Amat Selalu Aja Mengeco Selalu Aja Dimanfaatkan Padahal Sudah Bersama Jadi Baik Kamu Baik Gak Sama Ibu Kamu Kalau Kamu Baik Memang Orang Tua Itu Selalu Menjuakan Kepada Anak Anak Tapi Gimana Perlakuan Kita Kepada Mereka Kita Peduli Peduli Dulu Orang Tua Kamu Buat 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 Bahagia Agar Doanya Itu Juga Direstui Doanya Untuk Yang terbaik Untuk Kamu Kemudahan Untuk Kamu Kebahagiaan Untuk Kamu Itu Lebih Apa Ya Karena Kamu Menciptakan Memberikan Kesenangan Kepada Orang Tua Kamu Dan Kebahagiaan Kepada Mereka Maka Doa Kamu Atau Walaupun Kamu Mintanya Kepada Ibu Kamu Juga Peduli Kepada Ibu Kamu Sayang Kepada Ibu Kamu Maka Tuhan Akan Secara Langsung Memperhatikan Kamu Dan Akan Memberikan Kamu Kemudahan Kemudahan Sesuai Doa Doa Yang Dipanjatkan Oleh Ibu Kamu Orang Tua Kamu Jadi Pedulilah Kepada Orang Tua Kalian Supaya Hidupan Kalian Mudah Dan Malah Apapun Rezeki Karir Kalian Pekerjaan Kalian Cinta Kalian Kalian Lebih mudah Mendapatkan Kebahagiaan Ketika Kamu Benar Benar Ikhlas Atau Tulus Atau Apa Ya Lebih Care Gitu Ya Lebih Peduli Pada Orang Tua Kalian Ya Karena Nanti Kalau Kalian Sudah Nikat Kalian Sudah Terpisah Dari Orang Tua Kalian Jadi Kalian Tuh Tidak Simpat Lagi Mungkin Jarang Jarang Kalian Bisa Datang Jangan Tua Kalian Nanya Ambil Makan Apa Belum Ya Mau Beli Apa Gitu Mau Pengen Apa Gitu Saya Beli In Gitu Kalau Kalian Sudah Menikah Pastinya Beberapa Dari Kalian Mungkin Tinggal Jauh Ya Dari Orang Tua Kalian Maka Ini Sementara Selagi Lagi Kamu Masih Bersama Orang Tua Kamu Bagi Kalian Menikah Ya Cobalah Untuk Buat Ibu Kamu Baik Ya Buat Doa Mereka Juga Didengarkan Allah Dikabulkan Allah Karena Kalau Kita Meminta Orang Tua Kita Memberi Restu Kepada Kita Atau Mendoakan Kita Tetapi Mereka Tidak Bahagia Allah Maha Melihat Ya Allah Maha Mengetahui Mereka Tidak Kamu Tidak Usah Membahagiakan Mereka Kamu Minta Minta Terus Doa Mereka Tetapi Kamu Tidak Memberikan Apa Kebaikan Atau Kebahagiaan Kepada Mereka Mungkin Hadi Hade Kecil Dengan Begitu Kalau Kamu Sering Peduli Kepada Mereka Lebih Lemah Lembut Lagi Lebih Peduli Lagi Memberikan Sesuatu Tanpa Diminta Walaupun Mereka Tidak Berdoa Tentang Kamu Tentang Jodoh Kamu Tentang Karir Kamu Tetapi Allah Sudah Bisa Scanner Itu Bisa Membaca Mensekian Apapun Yang ada Di lepuk Hati Kamu Ketika Kamu Berbuat Baik Kepada Orang Tuh Kamu Oke Selamat Tidur Mohamad Subian Ismail Rafi Ghani Selamat Datang Rafi Ghani Hidayat Gak Usah Percaya Sama Judiak Ini Cuma Fun Reading Kehiburan Aja Ya Cuma Sekedar Apa Ya Memberikan Masukan Motivasi Ya Ini Jadi Ini tuh Kartu ini tuh Cuma Media Doan Ya Kita lah Yang mengarahkan Dia kemana Gitu Jadi tergantung Kita Kalau kita Mengarahkan Ke siri Berarti Dia akan Siri Tetapi Kalau kita Mengarahkan Ke Memotivasi Ya Saya rasa Itu Berbeda Dengan Sirip Sirip Itu Kalau Kita Pakai Untuk Apa Ya Seperti Membaca Memastikan Bahwa Takdir Itu Akan Terjadi Mengenai Apa ya Apa ya Tentang Alam Kejadian Alam Kalau Tentang Orang Manusia Berarti Kita sedang Memberi Gambaran Aja Ya Kita Mencari Tau Problem Kalian Itu Melalui Kartu Kartu Yang Jatuh Kita Menarik Energi Kalian Melalui Intuisi Kita Yang Kita Salurkan Kepada Kalian Kalau Sekiranya Cocok Dengan Apa Yang Kalian Alami Disitulah Kita Akan Bantu Kalian Dengan Memberikan Gambaran Atau Solusi Yang Bisa Membangkitkan Gairah Hidup Kalian Kembali Gitu Ya Jadi Disini Tidak Ada Yang Sirik Ya Yang Sirik Itu Kalau Kita Pake Jampi Jampi Ya Kalau Kita Pake Sesajen Sesajen Eh Sorry Bukan Sesajen Maksudnya Yang Mungkin Para penyihir Kalian Kalau Saya Lebih Fokus Ke Motivasi Motivasi Jodhya Saya Pake Kartu Untuk Masuk Ke Problem Kalian Kalau Cocok Saya Berikan Solusi Kepada Kalian Dan Kalaupun Apa Yang Saya Baca Untuk Apa Yang Terjadi Kepada Kalian Nanti Itu Jadikan Suggesti Aja Misalnya Kalau Kamu Pengen Apa Ya Saya Pengen Jadi Pengusaha Saya Beri Solusi Kamu Oh Bagus Gini Coba Saya Lihat Kartu Kalau Saya Melihat Kartunya Seperti King Of Pentakers Saya Melihat Kamu Ada Bakat Untuk Menjadi Seorang King Pengatur Keuangan Yang Hebat Nanti Kamu Akan Termotivasi Maksudnya Kamu Bisa Suggesti Dari Kata Kata Baik Yang Saya Keluarkan Kamu Bisa Pakai Masukan Saya Untuk Suggestikan Dari Kamu Mencapai Apa Yang Kamu Inyinkan Sudah Paham Raffi Gani Kalau Ingin Penjelasan Mungkin Kamu Masuk Disini Belum Paham Betul Tentang Apa Ya Ini Sebuah Seni Gitu Jadi Kartu Ini Kartu Cuman Sebuah Media Jadi Kalau Kita Pakainya Kisirik Dia Akan Jadi Sirik Tapi Kalau Kita Pakainya Untuk Memotivasi Memberi Solusi Men Suggesti Kamu Saya Rasa Itu Hal Yang Positif Hal Yang Membangun Aduh Ngapain Mekin Sagi Terus Sagi Udah Nikah Bonus For You Ayo Kita Cari Tau Apa Tapi Jangan Percaya 100% Buat Happy Happy Aja Lah Yang Baik Baik Itu Dijadikan Doa Dianemukan Aja Semoga Tercapai Belum Sagi Sudah Nikah Baru Rencana Ya Kamu Mikirin Dia Dia Juga Mikirin Kamu Ya Aries Belum Bikirin Kesa Parcambis Alu Po говорит Ruh Juga Bikirin Kesa Kesa Mati Biirin Kesa di tengah-tengah kesibukan dia dengan aktivitasnya sehari-hari dia masih tetap aja mengingat kamu kan ada kontak batin diantara kalian ya, kamu mengingat dia dia pun, kamu masuk ke dalam mimpinya dia ya, ketika kamu sering merindukan dia, dia, kamu akan masuk ke dalam mimpinya dia, itu yang membuat dia itu masih belum move on dari kamu ya, dia masih fokusnya ke kamu ya, masih merabah-rabah, bertanya-tanya tentang apa ya hubungan kamu dengan dia, dimana kelanjutannya gitu masih penasaran masih stalking juga NUI 83 sepertinya hal ketika kamu, jadi itu ada ya hukum apa ya tarik-menarik gitu ya jadi, kontak batin gitu ya ketika kamu mengingat dia ada kontak batin dia juga pun mengingat sama kamu walaupun tidak di waktu yang bersamaan ya minimal adalah pasti dia yang mengingat kamu walaupun cuma sekilas pasti dia yang mengingat kamu karena dalam diri manusia itu tetap ada namanya kontak batin ya oke NUI NUI 83 welcome to my channel iya Scorpio jadi dia itu masih merencanakan di satu sisi dia masih mengingat kamu juga dia belum pasti gitu rencana mau menikah juga tapi masih belum ada kepercetian dia ada hubungannya dengan orang ketiga dia masih sedang menjalani hubungan dengan orang ketiga tapi dengan mungkin di rumpungan kerja dia ya pokoknya ada pertemanan dalam mereka itu ya sama-sama NUI 83 bisa balik kembali dia sedang healing ya tapi dia pergi sementara dulu nanti dia akan balik lagi kalau apa yang dia cari itu sudah didapatkan dia mencari sesuatu yang belum yang dia merasa tidak puas gitu saat ini dia pergi mencari sesuatu yang masih membuat dia penasaran gitu tapi dia pergi move onnya cuma sementara doang mereka berusaha ya kadang juga ada problemnya sering ada pertengkaran juga karena apa ya karena kita tidak cocokan atau kehwisan disini mereka berusaha untuk bertahan pokoknya ada problem yang terjadi kepada mereka terkait dengan orang tua berhubungan dengan orang tua apakah bisnis akan datang lagi masih bingung dia masih bingung dia masih bingung belum tahu dia masih bingung ya ada niat tetapi masih belum bisa bergerak belum ada ada keinginan untuk kembali tetapi untuk saat ini belum ya karena dia sedang fokus kepada karir dan kefinansial dia atau sesuatu yang sedang dijarinya yang belum dia capai saat ini oke oh gimana caranya kembali caranya kembali yaitu percaya bahwa perpisahan itu perpisahan kalian itu sebenarnya coba kalau kamu yakin maka itu akan datang ke kamu jadi tetap lah berdoa dan yakin bahwa dia akan kembali lagi dengan kamu keyakinan kamu lah yang akan menarik dia kembali insya Allah kita berdoa ya aduh well fortune ini adalah kartu keberuntungan dan perjedohan tadi saya nanya kalau jodoh gak akan kemana gimana caranya kembali kalau jodoh gak akan kemana ya keyakinan kamu ya akan membawa energi positif kepada dia dan akan menarik kembali kepada kalian yang penting kamu yakin berdoa ya kepada Allah ya dan pada waktunya tiba kalian akan dipertemukan kembali ya beberapa dari kalian mungkin akan menemukan jodohnya oke kita lanjut ya memang seperti itu ya untuk Muhammad Subjan Ismail ini tuh ini tuh sepertinya orang semesta mengatakan kepada kamu bahwa kalau jodoh gak akan kemana itu coce oke saya tutup dulu ya kita lanjut besok ya besok apa ya Aris Bibra gimana nih Sagi Nui kalau Sagi mbak cintanya serius gak mau dibilang serius ya dia sedang berproses untuk serius ya sama-sama oke siap besok saya pulang gini dan ring blam saya Aris oke siap bosku kita lanjutkan besoknya sesudangan oke terima kasih sudah menonton kalau ingin personal reading silahkan kontak saya lewat nomor whatsapp saya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya oke sampai jumpa kembali besok wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati